Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Moana Kitchen Di video kali ini saya akan berbagi resep ke kalian Cara membuat sayur asam Bahan apa aja yang dibutuhkan dan bagaimana cara bikinnya Yuk langsung aja tonton videonya Ini sayurannya saya beli di pasar ya Satu bungkus harganya Rp3.500 Saya beli dua Ini udah lengkap ada jagung, kacang panjang, terong Labu hijau ya Yaudah kita buka aja Terus kita beresin ya Kita potong-potong, ini kacang panjangnya dulu Saya potong-potong sesuai selera lah Skip aja, ini sudah selesai Habis itu saya kupas wortel Saya potong kotak-kotak ya Saya potong kotak-kotak Sedang aja Sesuai selera ya, ini sudah selesai Saya sisihkan dulu, habis itu terongnya Saya belah menjadi empat Kemudian potong ya, kotak-kotak lagi Ya, ini sudah terongnya Tinggal labunya saya kupas Saya potong sama kotak-kotak aja Ini sudah selesai Ini jagungnya Dapat dua Ada asamnya juga ya Ini daun saunya saya beli sendiri 2000 Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri, sama Rasi ya Ini diulek sudah selesai Kita sisihkan dulu Ini sayurannya sudah saya cuci Saya masukkan panci Kasih air Ini airnya sudah menjijih Saya masukkan jagung yang pertama Wortel Sama labu Sama bumbunya sekalian Yang tadi ya Yang sudah diulek Jangan lupa kasih lengkuas Sama daun salam Diaduk Ditutup ya Direbus sampai empuk ya Ini sudah empuk Masukkan terongnya Sama kacang panjangnya Ini sayurannya sudah saya cuci semuanya Sudah bersih Kasih garam Gula merah Sama asam Asam jawa ya Kasih kaldu jamur Saya aduk Saya tutup lagi Sampai kacang panjangnya Empuk sama terongnya Ini sudah empuk Kita masukkan terakhir Daun so Kita tutup lagi Tunggu sampai mendidih Ya ini sudah mendidih Sudah batang Sayur asamnya ya Ini tuh enak banget Segera Silahkan mencoba Semoga resep saya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencoba